Intro Bupati Berbes Itza Priyanti menggelar Coffee Morning dengan Pejabat Organisasi Perangkat Daerah OPD yang digelar di Pendopo Kanjangan Berbes Berbagai persoalan dibahas dalam Coffee Morning yang digelar dari Rabu pagi hingga siang salah satunya persoalan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah DLHPS Berbes saat berdialog dengan Bupati Itza Priyanti menyampaikan pihaknya akan menutup dua TPS yang ada di Desa Cigedong Kersana dan TPS di depan Jembatan Timbang Tanjung dikarenakan sudah hampir beralih fungsi layaknya tempat pembuangan sampah bukan TPS Sementara mewakili Bupati Berbes Edi Kusmar Tono mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya mengatasi persoalan sampah yang sangat sensitif dan perlu kehati-hatian salah satunya yakni dengan upaya membangun TPA baru di daerah Kubang Sari, Kecamatan Ketanggungan Kita sedang upaya membangun TPA Buang Sari di mana dokumen lingkungan DIT-nya itu sudah lengkap sehingga sebetulnya di sana itu hanya tinggal bangun saja nunggu anggap sumber dananya itu sudah kita ajukan ke Kementerian Bupati kalau kemudian tadi disampaikan oleh Kepala Dinasela bahwa Kementerian Bupati harus memberikan sinyal itu adalah sesuatu hal yang bagus tinggal didorong lagi supaya ini paling tidak bisa menjadi pengelolaan sampah di wilayah tengah TPA yang akan dibangun di Desa Kubang Sari untuk dokumen lingkungan dan desain engineering atau DI-nya sudah lengkap tinggal menunggu sumber dananya untuk pembuatan TPA di wilayah Brebes bagian tengah Terihan Doko, RJTV, Brebes